Oke oke oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang pengen bikin cinematic minecraft tapi gak tau caranya? Atau mungkin kalian cuma tau bikin cinematic minecraft tapi cuma di minecraft java? Oke oke, kalo gitu disini gue bakal bikinin tutorial cara bikin cinematic minecraft di minecraft pocket edition. So, silahkan klik tombol subscribe nya jika kalian gak mau ketinggalan video baru dari channel ini. Ehm, oke, let's get to the video. Oke, seperti yang kalian lihat di awal, disini gue bakal ngasih tau atau ngasih sedikit tutor cara bikin cinematic di minecraft pocket edition. Dan sebelum mulai ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang nonton video ini untuk gak ngeskip ngeskip videonya. Karena disini tutorialnya bener-bener menurut gue lumayan ribet karena emang perlu komen blog dan juga komen chat yang sedikit rumit ya. Oke, step yang pertama, kalian masuk ke map baru ya, masuk ke map baru bikin map baru maksudnya. Dan oke, disini gue ambil biome survival island aja biar mudah ya. Oke, dan yang terpenting mapnya itu harus aktif experimental yaitu holiday creator fitur dan juga upcoming creator fitur sama yang terakhir molang fitur. Oke, dan juga aktifin juga cheatnya dan pastiin kalian di mode kreatif ya karena emang apa namanya perlu terbang-terbang juga buat naruhin entity-entitynya. Dan juga pastiin komen blognya aktif gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya kita bakal aktifin behavior pack yaitu cinematron v1.2. Ini harus kita aktifin. Oke, dan selanjutnya kita bakal create new world. Oke, pertama-tama kalian masuk ke komen. Oke, pertama-tama kalian masuk ke komen. Terus kalian ketik slash give at s terus komen blog. Komen underscore blog. Eh, komen blog ya blog. Oke. Sip, kalau kalian udah dapet komen blognya kalian taruh aja di sembarang ya. Di sembarang kayak gini. Terus kalian klik sekali terus disini kalian tulis slash function. C-nya, C-nya pertama besar ya. C, cinematic. Terus C besar lagi tanpa spasi ya. Cinematic, con... Eh, control maksud gue. Oke, habis itu kalian ubah block type-nya ini dari impulse ke repeat. Dan juga redstone kita ganti dari net redstone ke always active. Oke, terus kita close. Dan kita cek lagi. Oke, disini ada tulisan successfully execute 122 fungsi dan entities. Oke. Sip, ini udah berhasil. Sekarang kita tinggal cari lokasi atau posisi yang mana yang bakal kita jadi cinematic. Oke, misalnya nih. Disini gue mau bikin satu building atau satu bangunan. Dan nanti bakal kita jadiin objek cinematic kita atau untuk berfokus ke cinematic ya. Oke, kita bikin disini aja. Let's go. Bro. Eh, ya. Kira-kira begitu untuk objeknya. Oke, lalu kalian pergi ke satu tempat sembarang di mana itu yang penting tempat gitu ya. Kalian masuk ke comment chat. Kalian tulis slash function at underscore replay. Oke, kalau ini udah berhasil. Itu ada campos ya atau camera position. Dan kalian pergi ke satu tempat di mana itu bakal jadi tempat fokus untuk replay mode-nya. Replay mode maksud gue cinematic ya untuk berfokus ke cinematicnya di mana gitu. Contohnya di atas kepala si otong ini. Maksud gue di atas bangunan ini. Kita pergi ke comment. Comment chat ya. Kita klik slash function lagi. Spasi focus underscore point. Oke, kalau itu udah. Terus kita tinggal bikin lagi tempat di mana kamera kita bakalan muter ya. Bakalan muter misalnya dari sini. Nah, dari sini yang kita yang deket-deket aja lah ya. Kita yang deket-deket aja. Oke, dari sini. Kita masuk lagi ke comment chat. Kita klik atau kita tulis. Slash function point 1. Wait. Oke. Di sini point 1. Nah, terus kita pindah lagi ke sini. Dan kita tulis lagi. Kita tulis lagi. Slash function point 2. Oke. Ingat ya. Selalu awal dari point 1. Oke. Jadi, abis itu kita bakal pindah lagi ke sini nih misalnya. Kita pergi lagi ke chat comment. Kita tulis lagi. Slash function point 3. Oke. Dan kalau misalnya udah mau diakhirin. Selalu akhiri dengan n. Bentar. Maksud gue kayak gini. Kalian pergi ini misalnya titik terakhir ya. Ini titik terakhir untuk muternya. Nah, kalian masuk ke chat comment lagi. Terus kalian tulis untuk yang titik terakhir ya. Atau point terakhirnya. Kita tulis. Slash function. And underscore point. Oke. Oke. Ini udah selesai. Kayak gini kira-kira. Dan yang terakhir. Kita bakal atur speednya. Caranya. Slash. Function. Speed. Disini ada speed 1, speed 2, speed 3, 4, sampai 5 ya. Tapi menurut saran gue. Karena ya. Yang kalian tau. Gue selalu bikin cinematic di survival gue ya. Itu kenapa bisa smooth banget. Karena gue pake speed 1. Kenapa speed 1. Kalau misalnya kita pake speed 2, 3, ataupun 4. Dan bahkan 5. Itu bakal nge-lag banget pas kita record. Jadi bakal gak smooth ya. Bakal patah-patah gitu. Jadi kita pake speed 1 aja. Ini emang bener-bener lambat. Tapi bisa kita atur di aplikasi editing kita. Bisa kita fast motion gitu ya. Jadi gak terlalu nge-lag. Dan smoothnya ketara banget gitu. Oke. Ini kita okein dulu. Oke. Speed 1 udah aktif. Dan langkah selanjutnya. Kita masuk ke setting. Oke. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke video kita. Hide hand dan hide howde. Oke. Kira-kira kayak gini ya. Biar gak ada yang ngeganggu. Kayak button dan juga hotbar juga. Bakal gak ngeganggu. Soalnya ini kan untuk cinematic gitu ya. Oke. Sip. Abis itu kita pergi ke chat comment. Eh. Sorry. Oke. Kita pergi ke chat comment. Abis itu kita ketika lagi slash function start underscore replay. Dan sebelum kalian oke. Pastiin kalian udah hidupin recorder kalian. Oke. Kalian udah hidupin recorder kalian. Dan ya ini posisi udah ngerekam. Kalau posisi udah ngerekam baru kalian mencet. Oke. Dan yang terjadi adalah. Eh. Sorry. Ini. Sorry. Sorry. Ini kayaknya fokusnya terlalu ke atas dah. Ya. Kira-kira kayak gini guys. Ya. Untuk ini sebagai contoh aja ya. Dan ya. Kira-kira begitu. Oke. Kayaknya kita bakal ganti aja ya. Kita bakal ulang lagi. Kita bakal ambil kira-kira posisi yang bagus ya. Oke. Disini udah gue siapin semuanya. Dan kita langsung aja. Slash. Function. Start. Underscore replay. Let's go. Yah. Malah malem malah hujan pula. Ya. Kira-kira ini guys yang bisa gue jelasin. Dan bisa gue kasih tau. Cara bikin cinematic di Minecraft Pocket Edition. Tanpa Java pastinya ya. Tanpa PC. Dan tanpa replay mode. Di Java Edition. Oke. Kayaknya sekian dulu video dari gue. Buat kalian yang suka. Kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga seperti biasa gue LZ. So peace out and bye.